adalah Bapak Satrio Prabandaru Selamat pagi Bapak Satrio Selamat pagi Pak Satria apa kabar Pak baik Alhamdulillah sehat ya Pak Bapak sudah siap Pak untuk memberikan sharing tentang advanced analytics ataupun data science nih Pak Satrio karena Bapak sangat-sangat menarik sekali nih informasi yang kami kami terima selama ini ya Pak Satrio ya bekerja sama dengan kami silahkan kami berikan baik minta izin bisa sharing dulu mbak sepedennya Oke sudah lihatkan ya Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semangat pagi Oke jadi hari ini Asma saya kebahagiaan untuk apa namanya sharing bukan sharing ya mungkin sedikit apa namanya menggambarkan setelah sebetulnya seperti apa sih apa namanya data data science itu ya terutama kita lihat dari perspektif kelemahan-kelemahan yang terjadi ya untuk para data saintis di Indonesia jadi buat teman-teman mungkin yang masih kuliah ya atau yang memang bergerak-gerak akademisi atau yang mungkin baru mau masuk juga bisa apa namanya antisipasi hal ini kemudian untuk yang apa namanya korporasi dan sebagainya juga mungkin bisa mengambil manfaat dari sini Oke jadi ini judulnya saya ambil sebenarnya ini hanya intro ya sebetulnya jadi kita nggak akan bicara sangat deep di sini ini hanya intro ya terutama ini untuk apa namanya menyesuaikan dengan temanya ya jadi temanya itu karena temanya adalah changing culture ya changing culture ya berarti kita bicara masalah culture ya kan kemudian dia disini juga temanya bicara mengenai data science toward optimization nantinya ya kita bicara ya sains selama ini mungkin berhubungan dengan analytics culture ya jadi mungkin teman-teman banyak yang sering dengar ada data-driven culture ada analytics culture ya gitu ya hanya saya bahas adalah yang analytics culture ya kemudian ini juga to face economic challenge-nya industri nya adalah banking dan financial industry sehingga saya pilih temanya mungkin intro ya saya masih sangat intro dari advanced self-service intelligent analytics culture banking 4.0 gitu ya Oke mungkin untuk persiap waktu kita akan start sebelum saya perkenalkan dulu jadi nama saya Satriwa Prabandaru kebetulan di bidang data science ya saya mungkin 20 tahun terakhir memang spesialisasinya di bisnis data science ya jadi selain saya aktif ngajar saya juga aktif sebagai consultant dan saya run sebenarnya beberapa bisnis juga yang berhubungan dengan apa namanya data science ya jadi terima kasih juga di CDA kebetulan saya juga apa namanya bisa berpartisipasi ya untuk ikut apa namanya sharing station di acara-acaranya CDA Oke mungkin backgroundnya saya satu backgroundnya di IT dan research ya kemudian spesialisasi saya sudah lebih ke arah di apa namanya desain thinking dan data science ya kemudian untuk consulting track record saya mungkin selama 20 tahun ini mungkin support sekitar 50 organisasi di ASEAN ya terutama di bidang data science-nya Oke jadi pertama kita coba learning ya tadi saya buka dengan hal yang simpel ya jadi gini data science ya jadi kalau di Indonesia kita tahu ya data science itu kan mulai populer gitu ya tapi populer mungkin di 2011-an lah 2014 ke sini itu menjadi satu yang populer kemudian banyak organisasi yang kemudian mulai ya mengembangkan tim data scientist ya banyak juga organisasi akhirnya yang menjalankan data science academy gitu ya oke nah cuman kebetulan gini ya artinya saya adalah termasuk salah satu orang ya misalnya dari Indonesia mungkin yang apa namanya sebelum data science populer memang sudah di bidang data science gitu ya oke nah kalau kita lihat saat ini ya apa sih yang menjadi kelemahan saat ini ya gitu ya dari para data scientist di Indonesia yang umumnya adalah satu yang data science itu seakan-akan sekarang skopnya menjadi sangat kecil gitu ya jadi orang hanya bicara masalah data processing data visualization kemudian machine learning selesai ya seakan-akan itu menjadi data scientist gitu ya nah padahal sebetulnya aslinya data science itu sangat terat hubungannya dengan yang namanya adalah sebetulnya bisnis capability dia ya bisa understanding bisa itu dan sebagainya oke saya tadi tertarik dengan apa namanya Bu Grace mengatakan bahwa training ya itu kira-kira kontribusi hanya 10% ya Nah itu Bu Grace mengatakan itu tentu juga dengan experience-nya Bu Grace ya artinya itulah yang terjadi jadi memang training itu memang kontribusinya sebetulnya sangat kecil gitu ya Nah yang kontribusi sangat besar kalau kita lihat dari organisasi sebetulnya adalah culture nanti akan coba kita kita bahas gitu ya Nah kemudian kedua ya jadi kalau kita tahu ya bahwa kelemahan data scientist Indonesia rata-rata adalah lack of business understanding jadi mereka nggak ngerti bisnis jadi contoh dia data scientist di bidang banking ataupun di financial institution tapi dia enggak cukup mengerti bisnisnya atau kalau dia enggak ngerti dia tidak cukup mengerti tantangannya ke depan ya Nah karena itu nanti coba saya akan coba ulas ya dari sisi apa namanya banking dan financial industry itu sebenarnya tantangan kedepannya seperti apa sehingga teman-teman nanti yang memang apa namanya menyiapkan diri sebagai data scientist ya bisa mendapat gambaran untuk organisasi juga bisa mendapat gambaran-gambaran Oke sekarang kita start nih dari satu yang namanya learning yang kita biasa saya akan selalu mulai dari learning-learning sebenarnya nggak berhubungan sama data science tapi kita coba lihat satu persatu yang pertama adalah kita coba ini adalah learning dari teknologi adoption and adaption ya ada dua ada adopsi teknologi dan adopsi teknologi gitu ya Oke ini kalau kita lihat dari simple ya ini ada data sensus penduduk 2020 ya ini baru di apa publish 21 Januari 2021 kemarin ya ininya apa namanya infografisnya oleh BPS ini menarik ya karena gini dikatakan Indonesia 70% itu apa namanya usia produktif ya jadi itu dikatakan sebagai apa namanya bonus demografinya Indonesia tapi saya enggak mau bahas itunya saya cuma mau bahas begini kalau kita tahu komposisi bahwa sekarang generasi sudah bergeser ya kita juga tahu bahwa lifestyle orang pun bergeser ya budayanya pun bergeser dan sebagainya apa yang menarik disini adalah mungkin salah satu yang bisa kita lihat adalah kalau kita balik ke belakang gitu ya kita lihat dulu pertama kali komputer keluar ya pada saat komputer keluar ya itu orang nggak bisa langsung pakai orang harus belajar dulu supaya bisa pakai komputer gitu ya Nah karena itu apa namanya juga tidak mudah orang untuk akhirnya banyak yang memakai komputer banyak orang tua kita mungkin nggak bisa pakai komputer gitu ya contohnya ya tapi kita lihat belakangan ini keluar teknologi smartphone smartphone itu hampir nggak ada orang yang kursus pakai smartphone ya semua orang tiba-tiba bisa dari anak kecil sampai orang tua bisa bahkan orang tuanya nggak bisa pakai komputer dia bisa pakai smartphone itu satu contoh ya ini dari apa namanya dari apa adaption dan adaptionnya gitu ya kemudian kedua kalau kita lihat dulu ya kalau zaman dulu orang itu untuk belajar contoh Microsoft Office saja itu kursus gitu jadi kursus diajarin dan sebagainya gitu ya zaman sekarang rata-rata mungkin orang nggak pernah ada yang kursus secara khusus gitu ya Microsoft Office gitu ya mungkin dari SD sekarang udah udah pake dan sebagainya nah ini adalah gambaran bahwa ada satu teknologi atau ada satu behavior atau ada satu kita sebut aja ada satu apa namanya approach baru gitu ya yang ternyata tiba-tiba bisa di-accept oleh apa namanya masyarakat gitu ya yang perlu kita tahu adalah kenapa itu bisa bisa terjadi nanti kita akan jawab belakangan ya tapi itu kita lihat belajar dari sisi contoh kenapa akhirnya smartphone lebih bisa diterima dengan mudah dibanding dengan komputer ya jadi komputer harus belajar smartphone orang nggak perlu nggak perlu belajar gitu ya mungkin cuman cukup baca petunjuk dan sebagainya dia langsung bisa oke oke yang kedua adalah kita coba learning dari yang namanya adalah learning from online games ini menarik ya gini ini hanya untuk buka ulasan sedikit ya jadi gini online games itu menarik ya jadi kalau kita main online games ini sebenarnya nggak saya sih nggak obi main online games ya cuman ini hanya sebagai contoh kalau orang main online games itu yang menarik itu salah satunya itu adalah bahwa sebagian besar online games itu rata-rata dia punya misi gitu ya jadi ada misi kemudian di misinya itu orang harus menyelesaikan sesuatu dan untuk menyelesaikan sesuatu butuh satu equipment tertentu gitu ya nah equipment tertentunya biasanya mungkin harus dibeli dibeli menggunakan apa menggunakan poin lah ya atau poin yang ada di games tersebut gitu ya yang menarik adalah poin ini atau poin ini gitu ya di games tersebut bisa diperoleh ini dengan dua cara ya satu diperoleh karena orang beli jadi berarti dia benar-benar beli itu poin ya jadi dia mengeluarkan uang yang membeli poin itu atau yang kedua sebenarnya bisa diperoleh based on activity dia tapi apa yang mau kita ambil gambaran dari sini bahwa kalau di game online itu akhirnya orang bisa main game menyelesaikan gamesnya kemudian tanpa perlu keluar uang ya kenapa karena dia bisa membiayai sendiri dari activitynya di game nah hal ini juga yang bukan tidak mungkin akan terjadi di industri finance kita ya kalau sekarang kita dibayar dengan upah gitu ya upahnya bentuknya kira-kira uang gitu ya uang anggapnya ditaruh di bank gitu ya kedepannya bisa jadi belum tentu ya akan seperti itu bisa jadi akan ada model baru pengupahan ya upahnya mungkin bentuknya poin gitu yang poinnya bisa dipakai selama digital dia bisa dipakai dan dia hanya akan berhubungan sama bank ya pada saat mungkin dia melakukan mau membuat meng-casekan atau meng-case withdraw apa namanya poinnya dia nah ini ini satu bahan yang sangat mungkin terjadi di industri keuangan kita gitu ya oke next ya kita coba belajar dari dari apa namanya yang namanya adalah from fintech dan techfin ini jadi kalau kita tahu ya belakangan populer namanya fintech jadi kalau fintech apa sih gampangnya gampangnya beginilah suatu bisnis baru ya yang memang secara khusus memang menggunakan teknologi yang berhubungan dengan financial services tapi core bisnisnya adalah itu ya karena itu banyak startup yang startup adalah fintech tapi yang menarik ada juga yang masuk kategori kita sebut techfin jadi perusahaan teknologi akhirnya masuk ke financial ya jadi dia sudah sangat strong di teknologi kemudian dia masuk ke financial bahkan ke depannya ada lagi sebenarnya techfin yang masuk kategorinya big tech ya jadi secara adalah major teknologi companies ya Facebook Google itu yang akan masuk juga ke ke finance nah ini mengacu ya ke pendapatnya apa namanya Jack Ma gitu ya ya ini dia bilang waktu itu bahwa future financial industry itu cuman cuman dua gitu ya jadi satu itu yang besar tuh dua satu adalah online banking ya yaitu sebetulnya adalah apa namanya financial institution yang go online sama yang kedua adalah apa namanya financial institution bukan dilakukan oleh financial institution ya jadi disebut sebagai internet finance nah pada saat yang menarik pada saat Jack Ma mau memwujudkan ini ya karena mungkin regulasi apa asalnya kalau di dunia-dunia finance itu kan ada namanya red tech ya ada regulation teknologi ada subtech ya supervised teknologi mungkin di China sana belum siap ya sehingga akhirnya langkahnya tidak tidak mulus ya seperti kita ketahui apa yang terjadi dengan perusahaan Jack Ma tapi ini ini cukup menarik gitu ya artinya gini di negara seperti China mungkin mereka dengan mudah bisa memblok itu selesai gitu ya tapi di negara seperti Indonesia belum tentu kita bisa melakukan itu jadi kadang-kadang regulasi kita belum siap dan teknologi sudah diadopsi ya dan sudah di jalankan ya nah ini ini apa namanya challenge ke depan gitu ya next kita coba lihat lagi ya dari yang simple aja kita lihat ini dari competition ya jadi contoh bank mengeluarkan prepaid gitu ya bank mengeluarkan prepaid kemudian apa namanya telco juga mengeluarkan inilah dompet lah ya jadi orang bisa pulsa bisa pertolongsi di dompet ya sementara ada lagi itu apa namanya digital company atau fintech company dia mengeluarkan digital payment ini masing-masing pihak ini sebetulnya dia punya kelebihan sendiri-sendiri banknya karena uang itu memang terkumpulnya di bank ya ya kan maka dia akan menjalankan strategi prepaidnya sesuai dengan kelebihan dia gitu ya cuman bank pada saat dia melakukan strategi prepaid ya dia terbentur dengan apa dengan alat gitu ya dengan alat karena untuk melakukan transaksi itu dia butuh alat ya nah contoh misalnya alatnya bisa apa satu bisa memang dia menggunakan kartu kalau kartu harus ada readernya gitu masalahnya dia sehingga kalau ada kartu dia harus install readernya atau terpaksa dia menggunakan teknologi apa namanya lain yang bukan corenya bank telco contohnya dia punya wallet dia harusnya punya keunggulan keunggulannya apa karena kalau telco dia kan istilahnya ya mobile digital ikutnya ke dia ya sekarang orang lebih sering bawa mobile kan begitu ya bawa handphone dan sebagainya ya kan jadi artinya harusnya dia lebih tidak punya constraint gitu ya tapi yang menarik ya kan digital payment sebenarnya nggak punya kelebihan apa-apa artinya uang sumbernya dia nggak punya kemudian alatnya juga dia ikut alatnya telco ya atau alatnya misalnya ikut internet dan sebagainya gitu ya ya internet itu juga part dari telco gitu ya cuman dia bisa kemudian mengambil satu kue gitu ya untuk kemudian dia masuk di apa namanya digital payment dan kedepannya gitu ya bukan tidak mungkin akhirnya mereka bertiga ini bukannya kompetisi gitu ya mereka bertiga ini akan saling berkolaborasi atau saling mengakuisisi nanti kita lihat ya ada di apa namanya sesuatu yang sebetulnya menarik apa sih yang mau kita dapat dari sini sebetulnya adalah bahwa kalau kita bicara data science data science itu bukan berarti hanya suportif artinya saya tahu bisnisnya sekarang saya pelajari bisa sekarang kemudian saya lakukanlah dengan kemampuan data science kita ya kan untuk kemudian menghasilkan satu result nah lag utama dari data scientist di Indonesia saat ini adalah dia kurang memahami fitur bisnis jadi dari industri nya mungkin dia paham industri saat ini tapi ke depan bagaimana dan sebagainya mungkin dia kurang paham itu yang pertama ya nah kemudian yang kedua ya yang kita juga apa namanya pelajari ini adalah kelemahan kedua adalah data scientist kita kebanyakan itu dia hanya based on data yang diterima ya jadi datanya apa kemudian dia akan menggali based on data itu ya data scientist kita tidak terbiasa airnya memproduce data ya atau mencari data baru ya yang bisa sebetulnya menunjang capability apa namanya data data science nya ya nah ketiga kelemahan yang utama itu adalah bahwa data scientist kita kebanyakan bekerja secara top-down jadi ada requirement dari bisnis unit gitu ya dari bisnis kemudian dia lakukan sesuai dengan requirement yang diminta ya jarang sekali data scientist kita akhirnya apa namanya menggunakan pendekatan bottom-up jangan tambah partinya adalah dari datanya itu apa kemudian apa yang bisa diberikan untuk untuk bisnisnya tapi apa sih sebetulnya sumber utama dari misalnya kita anggap aja lah di tiga tadi ya tiga masalah utama dari ada pesan science masalahnya adalah culture jadi analytics culture ya coba kita lihat sedikit apa sih culture gitu ya jadi jadi culture itu atau budaya itu itu bisa berupa asumsi ya atau believe ya atau value and behavior ya dari suatu organisasi ya kemudian juga dan employee nya ya dari supervisor dan leadersnya atau dengan kata lain yalah atau gampangnya ini ada yang gampang bahasanya adalah the way we do things around here jadi saya kasih contoh kalau kita punya behavior misalnya salaman yang sopan pakai tangan kanan gitu ya ya maka apa namanya kita akan selalu salaman menggunakan tangan kanan kita nggak menggunakan tangan ini dalam analytics sama juga gini kalau culture kita ya itu selalu menganggap bahwa analytics ya data science atau bisnis analytics atau data analytics itu adalah supportive ya dia hanya adalah supportive unit maka selamanya dia akan menjadi supportive unit tapi kalau culture nya dia membagi data science itu memang apa namanya sebagai supportive unit dan juga ujung tombak maka tentu organisasinya akan mendapat manfaat data science juga sebagai ujung tombak bukan sebagai supportive unit nah dari mana kita tahu kita bisa lihat sebetulnya dari struktur organisasi jadi gini banyak organisasi yang akhirnya jadi gini kalau secara umum ya organisasi itu menerapkan kebijakan data itu ada yang offense dan defense gitu ya nah kalau tadi contohnya adalah bank bank itu adalah yang di tengah-tengah kenapa karena data bank itu rahasia ya nggak sembarangan boleh dianalisa ya sehingga akhirnya bank tentu akan banyak bermain di area cuma ini yang bisa membedakan sebetulnya apakah data scientist kita itu masuk ke area yang ujung tombak atau masuk ke area support itu bisa dilihat dari pembagian tim data science nya ya jadi kalau data science secara umum di organisasi itu hanya diperlakukan satu sebagai supportive ya pertama yang kedua sebagai LOB atau line of business data science gitu ya nah jarang organisasi yang punya data science itu sebagai tim dari maverick data scientist jadi kalau maverick data scientist itu ibaratnya adalah sebenarnya dia diberikan fasilitas jadi seorang tim data scientist diberikan fasilitas dia bisa melakukan research apapun baik terhadap existing apa bisnis ataupun terhadap fitur bisnis ya dia bisa menciptakan atau mensimulasikan mungkin apa namanya revenue stream baru buat perusahaannya gitu ya dia boleh bisa baru boleh apa namanya melakukan hal terhadap pengembangan bisnis dari perusahaannya di bidang-bidang yang bisa selama ini belum menjadi area nya bisnis organisasinya itu contoh untuk yang maverick oke nah cuman kita mungkin nggak akan bahas terlalu dalam disitu ya kita coba akan lihat ya jadi tadi kita udah bicara culture itu apa nah kemudian sekarang adalah bagaimana akhirnya kita memencuk culture ya nah ini di data juga penting jadi gini kalau culture ya bahasa umumnya ini saya ambil dari data versity ya data versity yang kerjasama sama versan Francisco partners ya ini dia mengatakan bahwa sesuatu bisa dikatakan culture kalau dia sudah masuk ke sistem belief dan behavior ya jadi belief behavior itu yang disebut sebagai culture atau dengan kata lain itu sudah masuk ke limbiknya jadi kalau kita bicara teori three brains ya itu otak manusia dibagi jadi tiga ada yang ada yang ada yang kita sebutnya reptilian brains ya atau primitive brain ya kemudian ada yang limbik limbik itu lebih ke arah perasaan ya kan nah inilah culture disitu dan ada yang namanya cortex kalau cortex itu adalah logic jadi culture itu adalah masuk ke belief contoh adalah begini kalau kita belief bahwa oke organisasi kita akan lebih maju kalau memang data driven atau analytics driven ya ini akan berbeda dengan kalau apa namanya kita hanya memperlakukan tim analytics hanya sebagai penjustifikasi ya dari kebijakan yang diambil itu itu contoh yang apa yang pertama gitu ya kemudian yang kedua juga bisa juga gini yang disebut sebagai apa namanya limbik itu ada gini kita harus tahu gitu ya organisasi kita itu masuk kategori sebenarnya data driven atau data info ya nah karena karena gambarannya begini kalau kita bicara contoh yang bukan data science contoh kita bicara petani gitu ya petani itu ya kalau dia punya lahan makin luas tentu dia makin punya banyak kesempatan mengembangkan pertaniannya petani gitu ya kalau kita apa namanya kita pengusaha real estate gitu ya kita punya tanah makin banyak lahan makin banyak ya tentu kesempatan berbisik kita makin tinggi kalau di bidang data organisasi yang punya data paling banyak dan datanya ini nggak bisa dimiliki oleh orang lain ya sebetulnya dia juga bisa berkembang lebih tinggi daripada yang lain nah organisasi-organisasi yang seperti ini dia bisa bertindak sebagai data driven company ya gitu ya tapi tidak semua organisasi sebagai data driven gitu ya karena mungkin data yang dimiliki sedikit ya misalnya contoh startup yang benar-benar baru kecil ya jadi dia masuk kategori data inform ya nah karena itu behavior atau culture nya juga harus dibedakan ya artinya suatu organisasi yang dia punya banyak data tapi perilakunya atau culture nya adalah sebagai data inform dia tentu pemanfaatan datanya akan berbeda ya dengan yang culture nya adalah data driven nah hari ini kita nggak akan bahas titil itu tapi ini hanya untuk gambaran ya bahwa culture itu penting untuk analytics coba kalau kita lihat ya analytics jadi kita bicara culture sekarang analytics sebenarnya kategori analytics itu banyak ya dan membingungkan sebenarnya jadi banyak kalau kita lihat misalnya dari kita googling lah ya apa sih analytics itu itu keterangannya banyak ya apalagi kalau lagi analytics sama analisis bedanya apa sih itu juga beda-beda jadi orang itu apa namanya mendefinisikannya juga berbeda-beda ya tapi secara umum kita bisa lihat begini ya analisis itu adalah part dari analytics ini aja kalau kita bicara analytics artinya kita melibatkan kalau analisa proses menganalisa itu analisis kalau analytics itu baik dari segi proses ya teknologi hardware software dan datanya ya mulai dari proses bagaimana kita mengambil data mengumpulkan data adalah mendapatkan data kemudian proses analisisnya sendiri ya dan kemudian sampai akhirnya menggunakan hasil dari analisis itu untuk keperluan kita ya itu adalah gambarannya analytics ya jadi kalau kita bicara analisis gambarannya analisis itu analisis adalah part dari analytics ya tampangnya begitu saja atau kemudian banyak juga orang yang mengatakan kalau analisis itu fokus kepada sesuatu yang sudah lampau ya kalau analytics termasuk yang mengantisipasi apa yang akan depannya saya saya termasuk bukan yang mengadopsi pengertian ini ya tapi saya lebih mengadopsi pengertian bahwa analisis adalah part dari analytics kemudian kalau kita lihat ya kenapa kita butuh culture jadi kalau kita belajar analytics kan tadi sudah disebutkan juga analytics ada yang secara basic itu ada empat analytics ya beyond ini ada lagi namanya kognitif analytics tapi yang basicnya empat mulai dari deskriptif ya deskriptif contohnya apa sih kalau kita belajar kayak data visualization buat grafik chart report buat dashboard masuk kategori deskriptif kemudian diagnostik diagnostik apa sih kalau kita masuk ke area yang namanya data discovery gitu ya atau mendiagnose sesuatu ya satu problem nih kenapa apa y-nya lah kita itu itu artinya sebetulnya kita masuk kata yang namanya diagnostik analitik prediktif itu lebih ke arah sebetulnya apa namanya mempredik sesuatu di di feature ya atau kalau sekarang gampangnya orang kalau praktik seakan-akan belajar machine learning ya betul-betul nggak selalu dengan machine learning dan terakhir adalah restriptif rasanya digambarkan dengan apa sih dengan optimization dan simulation itu gambarannya tapi kalau kita lihat dari sisi culture sebetulnya adalah bahwa suatu organisasi memang harus punya culture analytics artinya culture dari keempatnya ini satu ya satu satu organisasi itu harus bisa menggambarkan atau mendeskripsikan bisnisnya ya kan kemudian mendeskripsikan juga apa yang terjadi ya kemudian juga culture yang mampu itu sebenarnya dia mendiagnostik misalnya permasalahannya opportunity dan sebagainya kemudian juga punya culture yang bisa sebelum melakukan prediktif ya atau kedepannya bagaimana arahnya kemana dan terakhir adalah culture untuk melakukan suatu simulation jadi sebelum sesuatu terjadi sebelum suatu decision dibuat ya dia sudah bisa melakukan simulasi dan optimization nah disini yang kita bahas adalah culture-nya gitu ya culture-nya dan culture itu kenapa penting karena begini banyak organisasi akhirnya yang dia masuk ke area data science tapi dia mungkin hanya masuk di area deskriptif dan prediktifnya gitu ya artinya dia tidak masuk ke area preskriptif gitu ya padahal kita mencoba-coba sesuatu ada strategi baru ya kan atau enggak kita mensimulasikan ancaman bisnis dari luar dan sebagainya itu adalah di level yang preskriptif nah karena itu pengembangan dari data science ya itu satu selain belajar ilmunya minimal 4 ini ya dari sisi analytics dia belajar juga dia harus belajar dari sisi apa namanya bagaimana membangun culture ya culture analytics ya dari keempatnya nah ini nanti mungkin akan kita bahas di next session ya dari webinar ya untuk banking series ini oke nah sekarang kita langsung aja kesimpulannya tadi kan pertanyaannya kenapa tadi handphone itu lebih gampang di apa namanya di adopsi ya dan orang lebih gampang beradaptasi dengan smartphone ya dibanding dengan misalnya komputer dan sebagainya sebetulnya secara keilmuan itu ada ada yang apa namanya menyimpulkan atau menyederhanakan jadi keynya kuncinya ya atau kita sebut high touch teamnya itu sebetulnya adalah tiga kata-kata ini aja advance intelligence self-service jadi ini kuncinya jadi apapun yang berhubungan sama data science ya apapun yang berhubungan dengan teknologi yang kita pelajari atau apapun yang kita buat ini kunci adalah tiga satu seberapa advance ya kemudian kedua seberapa intelligence seberapa self-service saya kasih contoh yang sederhana yang sederhana sekali contoh misalnya oke kita belajar reporting ya sorry belajar data visualization contoh ya ini sangat sederhana data visualization kita belajar oke data visualization ya bagaimana membuat data visualisasi itu menjadi advance gitu ya sekarang gini kalau saya bisa buat contohnya data visualization itu by comment jadi saya ngomong tampilkan revenue tahun 2012 kemudian keluar reportnya ya itu udah seakan-akan menjadi lebih advance gitu ya mungkin nggak kita buat sangat mungkin gitu ya kenapa karena kita tahu teknologi ada ya speech to text ada ya dari teks ya teks itu bisa diterjemahkan misalnya jadi query sederhana query kemudian bisa menghasilkan report ya dengan contoh misalnya gitu ya jadi contohnya kalau saya membuat misalnya analytics tool saya visualisasi lebih mudah jadi contohnya gini saya menggunakan word ya kata-kata gitu ya coba tampilkan revenue dari tahun sekian sampai sekian tampilkan dalam bentuk barcap ya kemudian itu jadi nah itu bukan sesuatu sebetulnya yang sulit gitu ya karena sekarang itu sudah sangat memungkinkan itu contoh dari dari advance ya kemudian self-service ya self-service itu gunanya apa gitu ya jadi satu yang disebut self-service itu sebetulnya kan menghilangkan ketergantungan jadi bayangkan kalau tim data science kita itu melakukan day-to-day operation ya jadi dia supportive dia jangan support terus-menerus ya dia tidak menerapkan self-service kepada apa namanya bisnis usernya maka waktunya dia akan habis untuk men-support ya jadi kenapa selesai penting supaya segala sesuatu yang bisa dilakukan harus dilakukan sendiri intelijian tentu adalah seberapa cerdas sistem yang kita yang kita bangun jadi tiga kunci ini ya nah jadi kalau sama kalau kita belajar suatu teknologi atau kita mau menerapkan suatu teknologi atau memilih teknologi tiga kata kunci ini juga bisa dipakai sebagai apa namanya sebagai acuan ya nah ini ini gambaran seperti oke nah kemudian selanjutnya gini yang menjadi problem utama tadi data science adalah apa sih dia tidak memahami apa namanya gambaran dari bisnisnya karena itu kita coba ya karena tadi areanya adalah banking dan finance kita coba lihatlah ke depan apa sih yang akan terjadi ya terhadap industri banking dan finance dan harus ke arah mana kita menuju gitu ya oke kita akan masuk pertama dari yang kita tersebut sebagai society 5.0 nah jadi gini ini mohon maaf untuk yang seminar webinar saat ini mungkin saya tidak tunjukkan satu-satu gitu ya nanti ya tapi kita akan bahas nanti apa saja data science yang berhubungan dengan banking 4.0 cuman mungkin karena kita selatu kita tidak tunjukkan untuk next sessionnya kita akan tunjukkan dengan contoh dan bagaimana penggunaannya gitu ya oke kita masuk dulu nih sebelum masuk ke banking 4.0 kita bicara dulu namanya adalah society 5.0 jadi bapak ibu mungkin sudah denger ya atau ada sekalian apa namanya yang masih kuliah ya jadi society 5.0 itu sekarang sesuatu yang cukup populer ya terutama di Jepang gitu ya jadi kita coba lihat apa sih society 5.0 sebelum kita masuk ke situ kan kita tahu ya ada misalnya industri 4.0 saat ini tadi saya yang kita bahas nanti banking 4.0 tapi ini ada lagi nih society 5.0 yang katanya sekarang kita udah entering society 5.0 tapi coba kita sebelum masuk ke apa sih society 5.0 kita coba lihat ya ini kasus di Jepang gitu ya jadi yang berhubungan sama fintech jadi Jepang gitu ya itu kan sudah kita menerapkan cukup bagus ya teknologi di IoT di Big Data ya di AI dan robot gitu ya ini kan itu kan teknologi-teknologi dari industri 4.0 gitu ya tapi secara society akhirnya mereka memutuskan untuk move ke 5.0 kita ambil contoh ya contohnya kalau di fintech apa sih contohnya di fintech itu ada issue ini isu yang simple gitu ya jadi kalau sekarang orang mau kirim uang gitu ya mau kirim uang ya ke luar negeri atau dia mau ke luar negeri ngambil atau dia kirim uang ke luar negeri ya di Jepang pun masih sama kayak Indonesia itu melibatkan perbankan satu institusi gitu ya dimana artinya uangnya mungkin dikirim bisa lewat bank tapi sampenya mungkin nggak seketika gitu ya atau akhirnya dia menggunakan terparti ya menggunakan jasa itu jadi akhirnya dia ngirim uangnya ke tempat apa namanya perusahaan ini perusahaan jasa ini perusahaan jasa ini yang ngirim jadi seakan-akan lebih cepat ya dengan biaya lebih murah dan sebagainya ya tapi buat orang Jepang itu tetap aja itu mereka ngomongnya masih apa membosankan kurang cepat ya kurang supportive dan sebagainya sehingga akhirnya apa yang dilakukan ya akhirnya mereka melihat problemnya gimana sih kenapa kita masih perlu pencatatan ya oleh bank karena ngirim uang itu misalnya gitu ya belum sampai ke sana gitu ya kalau nggak sampai maka harus ada pihak yang dipercaya gitu ya untuk mencatat ya transaksi yang dipercaya itu adalah bank contohnya ataupun kalau ada suatu institusi tertentu yang menggunakan jasa dia tetap sebenarnya menggunakan bank ya mungkin hanya lombokin dulu atau apa gitu ya kemudian bagaimana meng-cut itu ya jadi pencatatannya akhirnya dia cut dia menggunakan black chain teknologi ini regardless dari blockchainnya dilakukan oleh bank ya atau oleh non-bank ya jadi mereka menggunakan teknologi blockchain ya kemudian mereka mengadop yang namanya sebuahnya open bankingnya atau kita ngomongnya sih open application programming ya atau orang menyukai application programming interface gitu ya dan terakhir adalah dia mempromote memang secara kebijakan memang untuk cashless payment tapi cashless nya itu sudah dengan apa underlying teknologi blockchain ini yang dilakukan di di Jepang kenapa Jepang melakukan ini karena satu problemnya mereka punya problem terhadap tenaga kerja kalau Indonesia tenaga kerja produktifnya besar Jepang justru sekarang tenaga kerja produktifnya percentage-nya kecil ya sehingga mereka harus come out disini nah jadi inilah yang di Jepang disebut sebagai society 5.0 ya atau kalau bahasa mudahnya ya society 5.0 itu adalah solution for better human life ya jadi artinya memang kebutuhan kita saat ini bagaimana budaya kita bagaimana mempermudah itu itu yang disebut sebagai society 5.0 jadi kalau kita lihat ya dari gambaran itu memudahkan aja jadi society 1.0 itu seperti orang misalnya dia berburu gitu ya nah kemudian 2.0 nya adalah pertanian atau agraria 3.0 nya adalah industri society 4.0 saat ini terjadi adalah information society yang terjadi gitu ya tapi information tentang society kadang-kadang tidak menyebabkan apa namanya better human life banyaknya jadi 5.0 ini akhirnya digunakanlah teknologi ini untuk arah apa namanya better human life apa yang kita dapat dari sini gitu ya artinya kedepannya industri yang bisa bertahan itu adalah industri yang memang atau services ya atau jasa ataupun produk yang memang dia menjadi solusi untuk better human life ya itu juga terjadi di dunia perbankan gitu ya jadi terjadi perbankan pun sama itu yang akan di hadapi jadi kalau kita bicara bank itu kan beda dengan kita bicara banking ya kalau kita bicara banking itu sebetulnya adalah prosesnya ya kalau bank itu adalah sebetulnya bendanya ya jadi ini ada bank ini ada prosesnya banking ya jadi financial gitu ya kedepannya kita nggak tahu bisa saja memang tidak dilakukan secara konvensional gitu loh ya ya contoh yang sederhana ya kalau sekarang kalau di bank ya bank dulu dia tahu persis dia bisa mengkontrol apa namanya mengkontrol apa namanya transaksi jadi analisa transaksi dari nasabahnya kenapa karena itu strategi gampang selama transaksinya cashlessnya apa cashnya dikurangi jadi istilahnya cash withdrawalnya dikurangi ya jadi masuk di transaksi apa namanya di apa yang bukan bukan cash based gitu ya bank bisa kontrol bisa tahu itu uang diambil dimana dipakai apa dan sebagainya sekarang mungkin bank kehilangan informasi itu kenapa karena untuk yang lifestyle ya orang mungkin sebagian beralih yang tidak menggunakan bank tapi dia menggunakan fintech jadi bank taunya cuma ada dana pindah ke apa namanya fintech contohnya kita ada dana pindah kemudian dia lose itu informasi itu kan gitu ya nah ini kemudian artinya kalau terus-terus dibiarkan maka tadi kalau kita bicara tadi data kan artinya kalau kita bicara data bank termasuk adalah organisasi yang punya kesempatan karena dia punya data yang tidak dimiliki orang lain yang di satu sisi sekarang datanya itu berkurang ya berkurang dalam artinya ada part data yang akhirnya dia tidak tidak dapat jadi itu yang kita lihat kalau kita mau ngomong apa namanya Islam strategi di data ini ada satu lose ya yang harus kita take lagi cara taknya gimana nanti kita lihat ya di materi berikutnya ya nah sekarang untuk melihat ke depan apa yang terjadi di fintech dan digital banking ya ini kita coba ambil beberapa materi gitu ya yang berhubungan sama fintech and digital banking 2025 ya di Asia Pasifik ya ini saya ambil dari IDC ya dari IDC info brief gitu ya nah jadi ini challenge ya challenge yang sebetulnya nanti akan clear terlihat bahwa ini sebetulnya sesuatu yang bisa diatasi dengan data science gitu ya oke jadi pertama ya menurut IDC ini ya apa namanya untuk challenge ya jadi readiness challenge untuk fintech and digital banking 2025 gitu ya jadi yang pertama itu saat ini kita masih punya problem di Asia Pasifik itu adalah poor customer adoption ya jadi apa namanya untuk adoption customer aja kita masih poor gitu ya ini ngomong Asia Pasifik oke ini masih masih poor ya kalau kita lihat dari keterangannya kan apa namanya ini 70% dari Asia Pasifik banking customer itu melihat apa namanya proses lebih banking masih tedious lah ya gitu ya jadi hanya 30% dari bank customer yang aktif menggunakan digital banking channel jadi adopsi dari customer nya masih poor kenapa poor ini ada area yang bisa di improve ya contoh bagaimana apa mengenai literasi keuangan kan kan bagaimana kemudian kempennya kan bagaimana kemudian apa namang akusisi teknik dari mengakusisi nasabah dan sebagainya nah area itu adalah area-area yang bisa diselesaikan dengan data science jadi area ini adalah area yang sebetulnya membutuhkan info dari para data scientist yang pertama ya nah kemudian kedua ya ini core system core system lagging ya di bank ini itu rata-rata core systemnya tuh jadul gitu katanya ya jadi apa udah 17,5 tahun gitu ya core systemnya dipakai terus dan sebagainya jadi ini adalah area baru lagi nih sebetulnya artinya apa ini bisa menyebabkan sebetulnya akhirnya kurang adaptif gitu ya kurang adaptif ya nah ini juga area yang sudah bisa diselesaikan oleh data science ya jadi nanti kita akan belajar nanti masalah dari apa namanya yang kita sebut adalah adaptive manufacturing ya nanti misalnya itu ya oke kemudian ketiga adalah lack of customer insight jadi bahkan untuk Asia Pasifik ya itu dikatakan bahwa hanya 20% dari bank di Asia Pasifik yang mereka believe ya kan bahwa mereka understand customer-nya ya bayangin ya artinya kita belum ngomong ke depan baru ngomong sekarang aja ya dengan data yang dipunyai bank itu baru 20% bank yang apa namanya sebelah believe bahwa mereka understand customer mereka ya nah ini area ini juga area di mana sebetulnya data science akan sangat berperan nah kemudian next ya ini legacy view dari value chain saat ini bank lebih prefer value chain itu end to end dilakukan oleh bank ya jadi kalau katanya disini 80% dari top 250 bank ya prefer untuk entire value chainnya dilakukan oleh bank ya kan itu ya itu apa namanya yang terjadi seperti itu nah ini adalah area di mana kalau di data science ini sebetulnya adalah area yang bisa di handle dengan yang namanya ada prescriptive analytics ya di optimization kita lihat risk apa dan sebagainya sehingga akhirnya based on data itu ada based on prescriptive itu kita bisa memutuskan sebetulnya apakah kita tetap end to end value chain dari bank itu di tangani bank atau kita kerjasama dengan terparti ya nah next adalah slow inovatif ya kan nah ini dikatakan bahwa apa namanya di bank itu apa namanya inovasinya slow ya sehingga sampai 63% dari bank apa banking customer ya di Asia Pasir itu willing to switch ke neobank gitu atau new digital lah ya new digital challengers lah ya jadi mereka mau pindah gitu 63% gitu ya nah ini akan menjadi bahaya kalau nanti area yang di bank hanya tinggal adalah nasabah-nasabah kaya aja gitu ya itu 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 akan akan menjadi problem karena ini dari survei 63% ya ready kepindah ke neobankin atau new digital challenge ya nah ini yang coba apa namanya dan ini sebenarnya inovasinya bisa ngadu sel data science bisa ya jadi data science ada area yang disebut dipelajari data science namanya design thinking ya itu mungkin buat Bapak Ibu ya mungkin satu area yang mungkin bisa dipelajari juga jadi data science tidak hanya belajar teknikalnya tapi belajar juga mengenai metodologi-metodologi termasuk teknologi mendesain ya dan membuat prototyping yang sebut desain thinkingnya mungkin next bisa coba di Googlingnya dan terakhir adalah limited impact from new channel ya jadi walaupun bank sekarang sudah tahu ya bahwa ada teknologi yang mengenai chatbot lah kemudian robot advisory dan sebagainya tapi penggunaannya itu sebetulnya minim ya minim artinya mungkin sampai di level nice to have nah jadi area yang disebut sebagai apa namanya challenges ya itu di apa untuk finance and fintech and digital bank 2025 ini 1 2 3 4 5 6 6 6 area ini sebetulnya adalah area ini data science gitu ya jadi ini yang dikatakan bahwa memang akhirnya untuk ke depannya memang peran data science itu memang sangat istilahnya sangat vital ya di bank tapi dengan syarat ya syaratnya tadi analytics culture nya juga harus disesuaikan bahwa data science team atau apa namanya itu memang dipakai untuk ujung tombak ya bukan untuk supportive karena kalau selama ini dia dipakai hanya untuk supportive makanya tetap aja nggak akan terjawab gitu ya sebetulnya oke next ya kemudian kalau kita lihat dari berdasarkan PMI disini juga kita lihat nih untuk apa namanya strategic investment and growth ya priority di 2025 jadi satu itu bicara dari customer experience jadi non-negotiable of great customer experience jadi mereka tahu bahwa oke bisnis kita tergantung dari seberapa bagus customer experience ya dalam berbagai sehat itu pertama ini area yang sebetulnya bisa nggak dilakukan oleh data science bisa ya cuman area nya itu tadi ini masuk area preskriptif ya preskriptif analitik jadi mensimulasikan sesuatu atau menggunakan AI untuk menemukan sebetulnya orang itu sebenarnya lebih prefer yang mana dan sebagainya ya kan membuat customer experience yang yang oke itu bisa menggunakan pendekatan data science juga kemudian high impact business proses ya high impact business proses ini ya tentu ini bagiannya apa namanya data science juga gitu ya artinya bagaimana kemudian mengimprove apa bisnis proses ya bagaimana apa namanya mengetahui bisnis ke mana yang menjadi masa dan sebagainya itu area memang menjadi part data science nah ketiga ada ini truly omni channel omni channel omni experience mungkin bapak ibu juga tahu yang sebut omni channel apa sih jadi kalau dulu orang tuh punya preferable channel ya jadi kalau sekarang contoh gini misalnya gampangnya omni channel tuh beginilah kalau saya ketemu polisi gitu ya misalnya ketemu polisi ya maunya kita tuh gini kita nggak peduli tuh polisi-polisi apa mau reserse mau posisi lalu lintas pokoknya saya punya masalah saya lapor polisi ya dia harus bisa terima gitu itu maunya kita gitu ya tapi tapi nyatanya nggak bisa begitu kenapa karena kalau misalnya oke soal lalu lintas ditangani oleh polisi lalu lintas soal reserse ditangani oleh reserse dan sebagainya buat kita sebetulnya maunya ya omni kita sebetulnya omni channel seperti polisi ya itu bisa kalau di bank tuh sama gitu contohnya gini kedepannya orang mau omni channel jadi artinya gini apapun koneksi kita kehadap bank bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita gampangnya begitu ya nanti detailnya kita akan pelajari lebih lanjut ya tapi mungkin tidak berikutnya open banking jadi investment di open banking open banking itu artinya menggunakan API ya untuk tuker informasi ya berdasarkan apa namanya transaksi yang terjadi di bank ya terakhir nomor limanya adalah smart and intelligent banking ya jadi menerapkan artificial intelligence machine learning ya untuk apa namanya data driven decision ini jelas areanya data science ya kemudian next adalah investment akan dilakukan di apa namanya modern core banking ya modern core banking ya ini saya percepat sedikit aja kemudian ada ekosistem strategis ya kan kemudian ada lifestyle integration kemudian ada revenue source jadi menemukan revenue baru dan terakhir adalah ini ada bisnis baru di bank yang namanya adalah recommendation and advisory based ini lagi-lagi 10 hal ini berkaitan erat dengan data science ya ini artinya ini dibuat bukan oleh data scientist ya ini dibuat oleh research ya tapi kita lihat bahwa 10-10 nya ini berkaitan erat dengan data science oke dan next ini sama ini masih bank nanti akan ada punya challenge sendiri sendiri jadi neo bank challenge nya apa big traditional incumbent channel nya apa challenge nya apa challenge nya apa mid and small chain nya apa fintech apa ya market masuk sampai apa saya nggak akan bahas detail gitu ya nah kita akan coba lihat juga ini contoh dari sisi apa namanya bahwa bank nanti akan berlomba-lomba masuk ke namanya digital first look ya digital first look sekali lagi ini juga sangat bergantung ya artinya gini sangat membutuhkan sebenarnya info dari tim data science ya jadi kalau kita lihat contoh hampir satu contoh aja kalau di retail banking kalau kita ngomong digital first look ya itu satu yang menjadi utama adalah ini adalah responding to digital customer ya jadi preference untuk transaction lewat digital channel itu pasti jadi semakin bagus channel semakin oke kemudian adalah personalization ya sampai kemudian sampai level individual customer ya itu ya arahnya kalau digital first look kemudian ketiga adalah speed ya speed untuk melakukan transaction keempat kemudian insight ya dari personal data ya kan yaitu baik dari customer preference ya behavior transaction ya kan untuk apa namanya bundle nanti bundle product dan services dan yang kelima itu sebetulnya adalah kecepatan dari delivery dari product service dan information itu umumnya nah semua ini juga area yang sebetulnya menjadi area nya data science ya jadi kalau kita lihat disini maka kedepannya memang peran data science juga semakin vital ya di di bank ya oke nah next ini kita lihat khusus di Indonesia ya 2025 khusus Indonesia jadi opportunity apa sih satu dia bicara masalah modern and modular arsitektur ini Lego style building ya jadi kalau di data science ini areanya berat di yang namanya adalah preskriptif analytics ya optimization and simulation yang pertama kemudian kedua aslet innovation through fintech partnership dan yang ketiga ini yang penting ini adalah talent upskilling jadi memang ini juga sudah di state untuk Indonesia berdasarkan IBC memang opportunity yang apa ke depannya ya sampai 2025 adalah dan upskilling ini secara clear dijelaskan bahwa ini kebutuhan mengenai digital teknologi ya terutama adalah artificial intelligence dan machine learning dan kedua adalah software development skill jadi apa sih gunanya kita pelajari ini ya artinya gini kita coba mau bahwa untuk banking dan financial industry ya itu artinya pengembangan artinya data scientist nya itu kalau bisa jangan seperti data scientist sekedar tahu ilmu dan sebagainya jadi memang sudah diarahkan memang untuk kebutuhan bisnis kepentingan Indonesia gitu ya supaya kita nggak cuma jadi apa namanya pemakai gitu ya jadi ini ini adalah kesempatan sebenarnya karena orang kita banyak ya dan kemudian data science itu menjadi ilmu yang sebetulnya juga sudah menjadi bukan menjadi monopoli orang-orang yang berkecimpung di apa di IT ya atau berkecimpung di data tapi ini sudah menjadi umum ya ini kesempatan kita gitu ya sebetulnya untuk akhirnya bisa sebetulnya mengarahkan data science kita kembali ke track yang sebenarnya gitu ya jadi bukan cuma sebagai technical data science ini yang menarik ya untuk digital maturity fintech and bank ya ini prediksi dari tahun 2020 sampai 2025 ini Indonesia Asia Pacific ini semua di top position ya ya baik bank maupun di yang fintech ya ini untuk Asia Pacific jadi ini cukup apa namanya cukup oke yang menjadi problem adalah kalau kemudian playernya bukan kita gitu ya jadi ini dilihat bahwa fintechnya di Indonesia hanya lokasinya di Indonesia tapi playernya ya bukan kita ya jadi semua investornya dari luar kemudian engineernya dari luar arah kebijakannya dari luar dan sebagainya ini menjadi pelabur ini diharapkan sebetulnya inilah data scientist kita banyak berperan ya di bidang banking dan financial institution oke nah saya mungkin langsung lompat aja ya ke apa namanya ke oke ke banking 4.0 ya ini mungkin biar ada payangan jadi gini banking 4.0 itu ini arahnya lebih ke arah sebetulnya banking in life ya jadi banking 1.0 itu tradisional banking ya banking 2.0 adalah teknologi entry jadi bankingnya udah menggunakan teknologi banking 3.0 adalah self service banking dan sekarang kita masuk di banking 4.0 ya kan atau dengan kata lain sebetulnya dia adalah experience driven banking ya ini kata kuncinya jadi sebetulnya para data scientist di bank ya sekarang coba jangan move ya sorry move dari yang supportive menjadi memang dia menghasilkan capability untuk experience driving banking karena kuncinya adalah itu ya nah ini apa namanya coverage nya adalah customer experience dan execution experience ini menjadi kata kunci untuk di banking 4.0 nah kemudian apa sih yang kalau kita tahu kan gini oke kalau gitu data scientist nya diarahkan untuk apa gitu ya nanti di slide right saya akan ada materi mengenai itu ya nah ini apa namanya tapi kita coba lihat dulu kalau fourth generation banking ya secara umum dia bicara mengenai apa sih satu mengenai omni channel ya jadi ini ilmu mungkin yang teman-teman data scientist kalau di bank juga harus mengerti ya omni channel banking kemudian bicara modular banking bicara open banking bicara smart banking bicara social media banking banking dan banking on the blockchain platform ya itemnya satu-satu untuk next session mungkin akan saya bahas saya kasih contohnya nanti seperti apa juga akan saya contohkan gitu ya cuman untuk session ini mungkin kita belum sampai ke sana gitu ya oke dan kemudian kita lihat juga nih strategi ya ini mungkin dua slide terakhir ya jadi strategi strategi kalau kita lihat berdasarkan survei dari cap cemenanya ini kita membandingkan antara fintech strategi dengan banking strategi ini ada yang cukup menarik gitu ya jadi kalau fintech strategi 73% fintech itu mengatakan bahwa dia akan cooperation dengan bank 73% ya nah yang bank itu 91% mengatakan dia akan kolaboratif dengan fintech ya jadi sebetulnya ini artinya sudah menjadi apa ya rahasia umum gitu ya bahwa akhirnya ini akan terjadi suatu apa namanya kolaboratif ya cooperation gitu ya jadi kalau kita lihat dari bank ya kemudian di bawahnya yang bank yang strategi akan diakoyed by fintech itu hanya 4,3% ya dan dia compete dengan fintech 4,3% artinya bank menyadari bahwa bank tidak akan compete dengan fintech ya nah di fintech 75% dia lebih kecil gitu ya jadi fintech ini dia lebih apa ya istilahnya karena dia yang ngambil kue gitu ya ngambil kue dia mungkin lebih kecil ya ininya kolaboratif apa namanya percentage dari kolaboratifnya dengan bank ya compare to strateginya bank tapi anyway ini menggambarkan apa sih bahwa menggambarkan ini karena kedepannya ini teknologi itu akan merge gitu ya nah akan merge itu bisa jadi dan kita lihat dia bukan acquired by fintech dan di fintech juga 0% acquired by bank jadi fintech tidak mau dibeli oleh bank ya kemudian bank karena dia kolaboratif dengan fintech jadi sepertinya bank juga tidak akan masuk ke area fintech maka dari strategi ini kita bisa lihat nih ya di mana perangnya-perangnya adalah siapa yang akhirnya menguasai datanya itu saya kasih contoh ya artinya kalau untuk lifestyle saat ini lifestyle itu mungkin fintech lebih lebih menguasai untuk yang retail ya untuk lifestyle yang kecil-kecil tuh fintech data dia lebih powerful mungkin dibanding bank nah ini adalah challenge-nya bank kedepan tapi juga menjadi challenge-nya fintech ya supaya dia nggak digerus oleh bank ini baru kita bicara fintech dan fitur sorry dan bank ya kita belum bicara tadi yang techfin dan memang yang apa namanya yang giant bisnis tapi ini gambaran aja oke nah sehingga akhirnya apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya artinya kalau kita mau data scientist tip ya kan ini saya ambil juga ini dari financial studies jadi International Journal of Financial Studies ya dia kasih apa namanya gambaran sebagai ini jadi data science skill kita selain yang basic ya itu apa sih yang perlu dipelajari ini untuk banking 4.0 jadi satu ya ini adalah data science yang berhubungan dengan cloud computing ya kemudian kedua adalah data science yang berhubungan dengan big data analytics ya ketiga data science yang berhubungan dengan blockchain ya keempat ini adalah data science yang berhubungan dengan cyber security ya ini including dari cognitive detection and response ya kemudian data science berhubungan dengan augmented reality data science yang berhubungan dengan automation atau robotik, termasuk RPA, robotic process automation, dan DPA, digital process automation. Kemudian ini ada ilmu yang berhubungan dengan additive manufacturing. Ini mungkin saya nggak tahu, Bapak-Ibu familiar nggak dengan kata-kata ini, tapi intinya begini. Kalau traditional manufacturing, itu analogi yang dipakai itu adalah seperti orang ini. Saya punya kayu, kayunya saya pahat jadi patung. Jadi kayu ada yang dibuang jadi patung. Atau dengan kata lain, kalau saya punya modul, modul yang nggak perlu, nggak saya pakai. Saya buang-buang, sehingga saya hanya pakai yang perlu. Itu adalah traditional manufacturing. Kalau additive manufacturing, itu secara konsep adalah dia menambah terus. Gambarannya adalah kayak 3D printing. Jadi kalau kita menggambar sesuatu, bukan ada barang utuh yang kita ukir. Kita ukir, kita buang, jadi suatu patung misalnya, tapi ini enggak. Dia justru dari basic, dari nol, dikasih layer-layer layer, sampai jadi patung itu adalah namanya additive manufacturing. Jadi dari side skill-nya yang berubah sama additive manufacturing, itu mungkin dibutuhkan untuk banking 4.0. Kemudian ini penekanan lebih ke arah, yang ke-8 adalah simulation and modeling-nya. Jadi prestatif analytics. Ke-9, ini bicara cyber physical system. Ini atau dengan kata lain, ini sebenarnya ada industri 4.0. Ke-10 adalah semantic technology. Adalah teknologi semantic, bagaimana akhirnya mesin bisa mengerti manusia. Itu artinya adalah semantic technology, jadi mesin bisa mengerti bahasa manusia. Dan berikutnya ini adalah yang berhubungan sama internet, internet of thing. Jadi bagaimana akhirnya equipment atau alat-alat saling berhubungan. Kemudian internet of service, bagaimana service saling berhubungan. Kemudian internet of people, bagaimana people saling berhubungan di internet. Dan akhirnya internet of data. Jadi ini 14 area ini yang menurut International Journal of Financial Studies ini menjadi area ya. Di mana penekanan dari skill data science-nya. Oke, jadi gambarannya begini. Kalau sekarang kita sudah belajar data science, sudah belajar ilmunya, itu harus diperdalam. Perdalamnya dari mana? Kalau untuk banking 4.0, ini kira-kira acuannya adalah yang 14 ini. Nah, di next session seminar, mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi ya. Itu mungkin masing-masing dari item ini mungkin akan saya show dan saya demokan. Termasuk kalau nanti ada berapa yang mau ditanyakan ya. Atau mau diperdalam, ini juga akan kita buka kesempatannya. Nah, ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi ini dan ini hanya intro. Mungkin saya cukupkan sekian, saya kembalikan ke Mbak Rahman. Terima kasih Mbak Rahman. Terima kasih Mbak Rahman.